Menurut Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara, disusun oleh Kesultanan Cirebon termasuk ke dalam naskah Wangsakerta. Raden Wijaya adalah putra pasangan rakyat Jaya Dharma dan Diyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singhasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Setelah rakyat Jaya Dharma tewas diracun musuhnya, Lembutal pulang ke Singhasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi Raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Sebaliknya, ia mendirikan Majapahit setelah toasnya Raja Kertanegara, Raja Singhasari terakhir, yang merupakan sepupu ibunya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya, abad ke-13 atau 14 pemakaian gelar Raden belum populer. Nagara Kretagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Diyah Wijaya. 2. Gelar Diyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radiyah atau Radian atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Diyah lebih sering digunakan. Asal-usul, menurut para Raton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singhasari. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singhasari. Panggung sejarah Singhasari dan berlanjut hingga Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya tiga dahan silsilah dalam pohon wangsa rajasa. Pohon pertama adalah pohon ametung dengan kendedes yang menurun hingga anusapati, wisnuwardana, kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan raja-raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Kendedes yang menurunkan Mahisa Wonga Teleng, Nara Singhamurti, Biah Lembutal, hingga Wijaya. Menurut Prasasti Balawi dan Nagara Kretagama, Raden Wijaya menikah dengan empat orang putri Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singhasari, yaitu Tribu Waneswari. Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut para raton, ia hanya menikahi dua orang putri Kertanagara saja, serta seorang putri dari kerajaan Malayu bernama Darapetak, yaitu salah satu dari dua putri yang dibawa kembali dari Malayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanagara yang dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singhasari. Darapetak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuana Raja Mauliwarma Dewa Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribu Waneswari bernama Jayanagara. Sedangkan Jayanagara menurut para raton adalah putra Darapetak, dan menurut Nagara Kretagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir dua orang putri bernama Dia Gitarja dan Dia Wiat. Namun ada juga pendapat lain, di mana Raden Wijaya juga mengambil Darajinga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Darapetak. Karena Darajinga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Mendirikan Desa Majapahit, menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singhasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan Kepala Desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja penguasa Songenep, nama lama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, Jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di Pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijaya Krama, salah seorang Madura menemukan buah Maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Maja Pahit. Menjadi Raja Maja Pahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan pada tahun 1293 pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin Ikemese Mendarat di Jawa untuk menghukum Kertanagara. Karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim kubilaihan Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang. Dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha Ibu Kota Kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ikemese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Majapahit, Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ikemese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukannya meninggalkan Jawa. Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1293. Masa Pemerintahan. Dalam memerintah Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Nambi diangkat sebagai Pati Majapahit, Lembu Sora sebagai Pati Daha, Arya Wira Raja dan Ranggalawa sebagai Pasangguhan. Pada tahun 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Pada tahun 1295 seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawai untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai Pati, dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawai tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan pun hanya tinggal setengah. Dimana yang sebelah timur dipimpin oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang, nama Lama Lumajang. Pada tahun 1300 terjadi peristiwa pembunuhan Lembu Sora, Paman Ranggalawai. Dalam pemberontakan Ranggalawai, Sora memihak Majapahit. Namun, ketika Ranggalawai dibunuh dengan kejam oleh Keboa Nabrang, Sora merasa tidak tahan dan berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa ini diungkit-ungkit oleh Mahapati sehingga terjadi suasana perpecahan. Pada puncaknya, Sora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung tewas di bantai kelompok Nambi di halaman istana. Akhir Hayat Menurut Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara, atau Perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya digantikan Jaya Nagara sebagai Raja Penerusnya. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara, disusun oleh Kesultanan Cirebon termasuk ke dalam Naskah Wangsakerta. Raden Wijaya adalah putra pasangan rakyat Jaya Dharma dan Diyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singhasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Setelah rakyat Jaya Dharma tewas diracun musuhnya, Lembutal pulang ke Singhasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi Raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Sebaliknya, ia mendirikan Majapahit setelah toasnya Raja Kertanegara, Raja Singhasari terakhir, yang merupakan sepupu ibunya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya, abad ke-13 atau 14 pemakaian gelar Raden belum populer. Nagara Kretagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Diyah Wijaya. 2. Gelar Diyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radiyah atau Radian atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Diyah lebih sering digunakan. Asal-usul, menurut para raton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singhasari. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singhasari. Panggung sejarah Singhasari dan berlanjut hingga Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya tiga dahan silsilah dalam pohon wangsa rajasa. Pohon pertama adalah pohon ametung dengan kendedes yang menurun hingga anusapati, wisnuwardana, kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan raja-raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Kendedes yang menurunkan Mahisa Wonga Teleng, Nara Singhamurti, Biah Lembutal, hingga Wijaya. Menurut Prasasti Balawi dan Nagara Kretagama, Raden Wijaya menikah dengan empat orang putri kertanagara, raja terakhir kerajaan Singhasari, yaitu Tribu Waneswari. Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut para raton, ia hanya menikahi dua orang putri kertanagara saja, serta seorang putri dari kerajaan Malayu bernama Dara Petak, yaitu salah satu dari dua putri yang dibawa kembali dari Malayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh kertanagara yang dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singhasari. Dara Petak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuana Raja Mauliwarma Dewa Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribu Waneswari bernama Jayanagara. Sedangkan Jayanagara menurut para raton adalah putra Dara Petak, dan menurut Nagara Kretagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir dua orang putri bernama Dia Gitarja dan Dia Wiat. Namun ada juga pendapat lain, di mana Raden Wijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Dara Petak. Karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Mendirikan Desa Majapahit, menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singhasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan Kepala Desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja penguasa Songenep, nama lama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, Jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di Pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijaya Krama, salah seorang Madura menemukan buah Maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Maja Pahit. Menjadi Raja Maja Pahit Catatan dinasti Yuan mengisahkan pada tahun 1293 pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin Ikemese Mendarat di Jawa untuk menghukum Kertanagara. Karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim kubilaihan Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang. Dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Maja Pahit serta Madura bergerak menyerang Ibu Kota Kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ikemese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Majapahit, Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ikemese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menyerah.